Datang dengan kontingen terbaik, LPPD Kebupaten Sorong Selatan optimis bisa mempertahankan gelar juara umum di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi ke-13 Setana Papua tingkat Provinsi Papua Barat. LPPD Kebupaten Sorong Selatan optimis bisa mempertahankan gelar juara umum di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi ke-13 Setana Papua tingkat Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua LPPD yang juga merupakan Wakil Bupati Kebupaten Sorong Selatan, Martinus Salamuk, usai mengikuti kegiatan arak-arakan piala bergilir. Sebelumnya diketahui jika Kabupaten Sorong Selatan berhasil keluar sebagai juara umum di ajang Pesparawi ke-12 yang diselenggarakan di Kabupaten Keimana. Kepada awak media, Martinus Salamuk mengatakan, kontingen LPPD Kabupaten Sorong Selatan datang dengan komitmen yang tinggi untuk mempertahankan gelar juara umum di ajang Pesparawi ke-13 Setana Papua tingkat Provinsi Papua Barat. Mereka pun akan mengikuti 10 kategori lomba dengan jumlah peserta sekitar 218 orang. Komitmen itu ada, Pak Pak? Komitmen itu ada. Nah, itu sudah komitmen bagi kami di LTPD bahkan peserta Pesparawi yang terus sampai hari ini berlatih. Sorong Selatan mengikuti 10 kategori lomba. Ini jumlah peserta atau ada berapa banyak personil yang di bawah? 200, kurang lebih 218 orang, les pengurus menjadi 250. Dan itu komitmen pemerintah daerah, terima kasih untuk pemerintah daerah Bapak Bupati memberi dukungan bagi pelaksanaan Pesparawi Kabupaten Sorong Selatan. Dan itu komitmen pemerintah, pengurus, bahkan doa dari sejuruh masyarakat Sorong Selatan untuk piala ini kita antar hari ini. Tahun 28 kita tahan di Sorong. Lebih lanjut dikatakan Martinus, kategori lomba yang berpotensi menyumbangkan medali emas bagi Kabupaten Sorong Selatan adalah paduan suara anak dan remaja, musik pop gerejawi, solois remaja putra putri. Pertama paduan suara anak dan remaja. Dua kategori itu pasti kita akan prioritas. Yang ketiga MPG. Karena MPG kami buktikan, 2012 juara satu, bahkan tingkat nasional. MPG ini apa? Ya. MPG. Musik, pop gereja. Itu komitmen kami. Dan solis putra, remaja putra putri. Dan bahkan anak, usia 10-13 tahun. Itu target kami. Dan itu sudah kami bersiapkan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong Selatan, yang juga merupakan penasehat LPPD Sorong Selatan, TM Siaranamual, mengatakan, untuk meraih hasil yang terbaik, maka pengurus memiliki program yang terkait dengan mata lomba untuk mempersiapkan kontingen dalam mengikuti event Pesparawi ke-13 Setana Papua, tingkat Provinsi Papua Barat. Bahkan persiapan-persiapan khusus juga sudah dilakukan jauh-jauh hari. Tidak hanya itu, kontingen Pesparawi asal Kabupaten Sorong Selatan juga mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah setempat. Ya, tetapi secara rohani kita harus percaya bahwa event ini akan menghadirkan sukacita bila kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemuliaan, nama Tuhan di tengah-tengah kuliah khususnya dengan nama Tuhan. Yang kedua, pemerintah daerah juga, Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Ketua DPRD, dan semua stakeholder di sana sangat berharap supaya event-event yang bertemu begini tetap melaksanakan untuk membangun rohani kita. Ya, kebetulan saja pada beberapa event yang telah kita lakukan di Tanah Bapak Ketua, berkaitan dengan Pesparawi Sorong Gerejawi, Sorong Selatan sudah pernah menjuarai juara umum. Sedangkan untuk Kabupaten Kota yang dirasa menjadi saingan terberat di antaranya Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Fakfak. Tim Liputan mengabarkan. Baik itu Sorong Selatan, Manokwari, Sorong...